Ketua KPU Republik Indonesia, Hasim Asari, anggota KPU RI, Agus Melas, Betty Epsilon Idrus, Muhammad Afifudin, Idam Holik, Yulianto Sudrajat, Parsadaan Arahab, bersama Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia, Bernard Termawan Sutrisno, serta Pejabat Epsilon I dan II KPU RI, mengikuti secara hikmat upacara peringatan Hari Lahir Pancasila secara daring yang dipimpin Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dari ND Nusa Tenggara Timur pada hari Rabu 1 Juni 2022. Dengan mengenakan pakaian adat Nusantara, pimpinan KPU RI mendengarkan dengan seksama pesan Presiden Joko Widodo untuk membumikan dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila. Dari Kota ND, saya mengajak seluruh anak-anak bangsa dimanapun berada untuk bersama-sama membumikan Pancasila dan mengaktualisasikan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada kesempatan itu, Presiden Joko Widodo mengatakan, Pancasila bukan hanya mempersatukan, tapi juga telah menjadi bintang penuntun ketika Indonesia menghadapi tantangan dan ujian. Pancasila bukan hanya telah mempersatukan kita semua. Pancasila juga telah menjadi bintang penuntun ketika bangsa Indonesia menghadapi tantangan dan ujian-ujian. Bertindak selaku Komandan Upacara, Kolonel Infanteri Tunjung Setia Budi dari Brigade Infanteri 21 Komodo, Kodang Udayana, Pembaca Naskah Pancasila Ketua MPR RI Bambang Susatio, Pembaca Naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Wakil Ketua DPR RI Ludwig Friedrich dan Pembaca Doa Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Muhadjir Effendi. Terima kasih telah menonton!